Terima kasih. Terima kasih. Eh saudara-saudaraku itu tadi sudah saya perlihatkan ya terkait masalah pinjol. Nah disini ada ini penggeberikan kantor pinjol ilegal atau pinjaman online ilegal. Nah disini ada penyampaian dari polisi ini ya memberikan sedikit ya dari sana ya kami kasih sedikit penjelasan buat kalian para korban pinjol. Yang pernah atau sering diteror oleh debt collector via whatsapp ataupun via telepon. Baca baik-baik ya dengarkan baik-baik nih. Pinjol itu hukumnya perdata bukan pidana. Cukup kembalikan pinjaman pokoknya saja. Jika bugahnya mau gunung abaikan. Bayar pinjaman pokoknya saja. Nah itu ya dibaca bapak itu kawan. Jika ada yang merasa diteror oleh pihak pinjol ilegal silahkan kirim email ke tim beserta bukti-buktinya semua. Insya Allah akan dibantu. Intinya kalian tetap wajib bayar pokoknya saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari D34TH underscore 5KULL Baik. Keringnya. Ini nge. Woy ngeri juga ini pinjain. Ini di gebrek. Abis kawan. Ya jadi kepada saudara-saudara aku semuanya. Ya memang banyak kita lihat ya yang pinjol-pinjol itu ya. Tidak sedikit memang. Di sini saya juga menyampaikan kepada saudara aku semuanya. Karena marahnya pinjaman online ini. Sehingga banyak tidak sedikit yang kena teror sampai masuk TV. Nah ini labian koreknya ini tadi. Udah ditangkap oleh polisi kawan. Mudah-mudahan semua yang pinjol-pinjol ilegal ini terbongkar semua ini. Salam hormat buat polri yang berhasil menangkap sindikat ini. Mudah-mudahan segera ketangkap. Dan yang lainnya kawan. Jangan ragu kalau ada informasi begini-begini. Laporkan ke polisi. Sudah. Tidak ada lagi yang lain ya. Ini sudah ketangkap. Karena memang ini sampai pinjol-pinjol yang teror-teror ini kawan meresahkan memang kawan. Meresahkan. Nah ini coba aku putar ulangkan lagi. Biar kalian lebih paham lagi ya. Ini coba aku putar ulangkan lagi. Ya kan. Biar lebih paham lagi lah. Nah ini nih. Ini ketangkap kawan. Ini aku putar ulangkan lagi lah. Biar paham. Tolong bantu bagikan videonya kawan ya. Biar paham lagi. Itu kawan. Ditangkap langsung sama polisi. Sekali lagi terima kasih kalau polisi sudah nangkap ini. Banyak sudah korbannya nih. Sudah banyak ya. Korbannya yang ilegal lagi. Ilegal begini. Ya. Jadi kepada saudara-saudaraku. Apa yang disampaikan tadi. Informasi jika ada yang meneror minta begitu pinjaman online. Yang penting siapkan pokoknya saja. Karena ini adalah perdata. Bukan pidana. Jika susah nanti ya laporkan ke polisi terdekat. Ya syukur-syukur bisa dapat ini ya. Ini mudah-mudahan ada emailnya ini. Jantar sekalian nyerang apa-apa. Cyberka. Ya di biasanya itu di reskrim. Di polres. Di reskrim itu ada biasanya baik kebagian nanus. Cybercrime. Ya. Cybercrime. Atau mungkin ada di website. Di website-nya yang selaluan. Online itu. Biasanya ada nomor-nomor handphone yang bisa dihubungi itu. Ya kan. Dan saya juga mau. Mau mohon kepada para polris di setiap wilayah. Khususnya cybercrime ini. Tolong bagikan. Ya no nya. Nomor yang bisa dirubungi oleh warga. Oleh masyarakat. Biar kotangkap orang-orang begini nih. Ini meresahkan. Memang bayangkan. Masih mudah-mudah. Masalah kerjanya begini kawan. Eh. Saya juga belum tahu ini daerah mana ini. Yang jelas ini video berodara. Nah. Di sini. Ini masalah pinjaman online. Katanya ini basisnya. Atau mungkin ada tambahan informasi kawan. Terkait video ini. Ini daerah mana dan kapan ya. Yang saya taunya ini. Saya ambil di sini. Ini kawan. Adanya di. Apa ini di. Grup oposisi Alpa ya. Ini. Ini ada di sini ya kawan. Ya di grup oposisi Alpa. Saya dapatnya ini kan dikirimin. Baik. Ya. Ini menang-menang ketangka semua nih kawan. Ini ngeri kawan. Ini ada grup oposisi Alpa ya. Ini mantap juga ya. Ini ada grup saya ini. Kita perlihatkan lah. Ini saya punya grup kawan nih. Ini penggeri bekan kantor ya. Penggeri bekan kantor pinjaman online nih. Ya kan. Nah ini. Ada pemberitahuan dari polisi kali ini. Ini saya membantu ya. Ad. D34. Th underscore. 5 K. U. L. Ad. Silent operation. Baik. Mantap kawan. Mantap-mantap. Ya. Oke. Ini saja kawan. Mudah-mudahan informasi ini ada manfaatnya. Dan. Ada yang berbuat-buat masalah pinjol-pinjol online ilegal ini bisa segera ketangkap. Ini memang merosakan ya. Banyak yang sudah kena ini. Apalagi sempat ada yang masuk di TV saya lihat. Oke. Terima kasih. Ya kawan. Tolong bantui viral kami video ini sehingga semakin banyak orang yang tahu. Ya. Informasi ini. Biar tidak ada lagi yang tertipu-tertipu di online itu ya. Pinjol-pinjol itulah. Oke. Tetap semangat kawan. Salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Dan selamat pagi. Merdeka.